1 x 1.000, 3 x 350, seperti di Pelabuhan Ratu, apa maksudnya? Gini, pembangkit listrik itu ada namanya main equipment. Main equipment itu seperti turbin, generator, sama boiler. Powerpan adalah suatu alat industri yang menghasilkan arus listrik yang satuan apa? Megawatt misalnya. Kebanyakan megawatt, 2 x 100 megawatt. Masukkan di Jepara itu 2 x 1.000, apa maksudnya 2 x 1.000, 1 x 1.000, 3 x 350, seperti di Pelabuhan Ratu, apa maksudnya? Gini, pembangkit listrik itu ada namanya main equipment. Main equipment itu seperti turbin, generator, sama boiler. Kalau bilangnya misalnya, Bapak pernah kerja di mana? Saya perhatikan, Bapak, oh berapa megawatt? 2 x 1.000, berarti apa? 2 boilernya, 2 turbin, 2 generatornya gitu loh. Jadi ada main equipment di situ. Kalau misalnya 1 seperti di Python, 1 x 680 megawatt, berarti 1 x 660 megawatt, berarti 1, turbinnya 1, generatornya juga 1. Jadi gitu ya, itu adalah selingan tentang pembangkit listrik. Jadi ada ultra super critical, ada super critical, ada jenis open cycle, ada glow cycle, ada jenis pulverizer, circulating fluidized bed, sama stocker. Itu jenis boilernya. Nah, sekarang apa perbedaannya lagi, Pak Suka, antara ultra super critical sama super critical? Jelas, jadi segi pemakaian material di boiler beda. Kalau super critical itu masih memakai karbon steel. Tapi kalau di ultra super critical itu sudah aloi steel. Itu perbedaannya. Kenapa memakai aloi steel? Karena mungkin kapasitasnya besar, membutuhkan panas yang besar. Kalau terlalu panas memakai karbon steel ya, dia jadinya leleh gitu loh. Bukan leleh, dia akan melentur gitu loh. Enggak kuat menahan panas. Pembangkit listrik itu macamnya banyak. Ada PLTGU yang kita bicarakan sekarang adalah PLTU. PLTU bahasa kerennya adalah Cold Fire Steam Power Plant atau CFSPP. Itu PLTU. Kalau PLTGU, Pak Suka, kalau PLTGU adalah Combine Cell Power Plant. Kalau PLTGU. Kalau PLTGU, Pak Suka, Simple Cycle Power Plant. Kalau PLTP atau Panas Bumi, geothermal power plant. Jadi kita harus tahu istilah-istilah itu. Kalau misalnya ada orang berdebat, PLTU itu enggak sama dengan Cold Fire Steam Power Plant. Ya enggak apa-apa, biarin aja. Kenyatanya sama. Bahan bakarnya apa? Apa harus selalu bantu barang? Enggak. PLTU itu bahan bakarnya bisa minyak atau fuel. Yang bisa minyak atau fuel. Enggak melulu batu barang. Tetapi untuk saat ini, karena minyak terlalu mahal, kita memakai batu barang. Makanya disebut Cool Fire Steam Power Plant atau CFSPP. Atau PLTU. PLTU kalau misalnya ditanyain apa? PLTU itu adalah suatu alat industri yang menghasilkan alus listrik yang di dalamnya ada beberapa sistem di dalamnya. Apa saja ada yang sistem yang ada di PLTU? Ada yang namanya BUP. Misalnya tanyain. Karena sering Pak Zulkeng mendapat keluhan dari beberapa user interview, mereka sudah tak kasih bahan pertanyaan ke orang-orang yang mau melamar pekerjaan di situ. Ini loh pertanyaannya. Apa itu? Apa itu pool learning system? Apa itu asyl learning system boiler? Mereka enggak paham gitu lah apa itu BUP. BUP itu adalah suatu sistem di suatu pembangkit yang fungsi untuk menunjang pengoperasian suatu pembangkit itu adalah BUP. BUP itu adalah balance of plan. Itu sepintas. Balance of plan itu adalah suatu sistem yang tugasnya, fungsinya untuk menunjang pengoperasian pembangkit listrik itu sendiri. Apa yang ditunjang Pak Zulkeng? Yang ditunjang adalah boiler sama turbin. Mind equipmentnya adalah boiler sama turbin dan generator. Loh apakah BUP itu bukan main equipment? Ya. BUP itu kan kalau misalnya dalam pengoperasian ada dua equipment. Yang satunya beroperasi, yang satunya diem. Untuk apa? Supaya suatu ketika misalnya ada kerusakan, dia akan membackup yang satunya misalnya seperti demin water pump. Itu pasti ada dua. Service water pump itu berarti ada dua. Kenapa harus ada dua? Supaya yang satunya beroperasi, suatu-satunya membackup. Bila mana ada kerusakan, yang satunya membackup dia beroperasi. Dan dia tidak akan terjadi trip atau mati. BOP itu lebih banyak membicarakan masalah proses air bersih, air kotor. Lebih banyak mengolah air bersih atau air kotor. Lebih banyak mengolah air bersih. Karena apa? Karena pembangkit listrik itu bahannya adalah air. Air yang dimaksud, air nanti yang dimasukkan ke boiler itu adalah air demin. Apa yang disebut air demin? Air yang sudah mengandung mineral. Itu adalah air demin. Nanti saya jelaskan secara detail di Water Timor Plain. Selain BOP yang tugasnya sebagai sistem untuk menunjang pengoperasian suatu pembangkit, ada suatu alat lagi, sistem lagi yang disebut full handling system. Kok mesti Pak Sugeng? Iya, full handling system itu kena di-hike merah. Karena itu wajib di PLTU. Full handling system itu adalah suatu sistem pendistribusian batu bara dari cool jenis sana menuju ke cool batu bara. Bahan bakarnya adalah batu bara. Makanya di sini, full handling system itu adanya hanya di PLTU. Misalnya ada yang ngaku, aku saya kerja di PLTGU. Terus dia ngakunya sebagai cool handling system. Jadi dia ngawur gitu loh. Karena sistem cool handling system itu adanya di PLTU. Karena bahan bakarnya PLTU adalah batu bara. Pak Sugeng di tempat saya, di mana? Di kelapa sawit misalnya. Orang bilang, itu bahan bakarnya bukan pakai batu bara Pak Sugeng. Pak Sugeng pakai apa? Misalnya pakai cangkang misalnya. Itu berarti sudah menuju ke suatu pembangkit listrik baru terbarukan. Mereka tidak memanfaatkan batu bara. Mereka memanfaatkan kayu, memanfaatkan cangkang, memanfaatkan kotoran, sampah untuk proses membakaran di boiler. Prinsipnya sama. Prinsipnya sama Pak. Itu kan hanya batu bara aja gitu loh. Sedangkan selanjutnya, bahan bakar itu untuk merebus air di boiler namanya. Nah, boiler menghasilkan steam atau uap. Uap dimanfaatkan. Uap nanti dialirkan menuju ke steam turbin untuk memutar turbin. Nah, sebelum memutar turbin, UAD itu nanti dikeringkan dulu. Di yang namanya super heater. Kalau di PLTU. Kalau di PLTU atau normal, dikeringkan di separator. Oke ya. Nah, selain cool handling system, suatu sistem pendistribusian dari JT menuju ke cool bunker. Pemberhentian terakhir adalah cool bunker. Ada lagi sistem yang disebut as handling system. Cool handling and as handling system. Cool and as handling system biasanya. Bedanya apa kalau cool handling itu adalah bahan bakar atau bahan bakarnya PLTU? As handling itu adalah sampahnya PLTU. Jadi, dalam proses pembakaran di boiler itu kan menghasilkan dua sampah. Yang pertama adalah yang menghasilkan sampah, yaitu debu. Yang kedua adalah gas. Debu pun dibagi dua. Ada debu halus, ada debu kasar. Kalau debu halus disebut fly ash. Kalau debu kasar disebut bottom ash. Jadi, debu itu dibedakan dua. Ada debu halus, ada debu kasar. Di dalam proses pengoperasian pembangkit listrik atau boiler, menghasilkan dua sampah debu dan gas. Gas buang yang panas dan bertekanan. Ya, itu namanya boiler. Nanti saya jelaskan. As handling system adalah satu sistem pendistribusian debu atau apa ya, as atau bottom ash menuju ke pembuangan. Melalui proses yang disebut as handling system. Di situ nanti di spray water, di suatu alat, di suatu equipment yang disebut fly ash. Di situ modelnya sederhana sebenarnya sistemnya. Debu itu nanti didorong dengan udara tekan yang dihasilkan oleh kompresor ke fly ash. Nanti di situ nanti di spray water. Itu saja. Sangat mudah prosesnya. Dan setelah sudah membentuk padat, nanti dibuang ke asial. Itu as handling system. Proses pendistribusian debu, hasil pembakaran di boiler melalui ISP, didorong oleh udara tekan menuju ke fly ashilo. Dan dari fly ashilo melalui proses treatment, di spray water. Nah, debunya tadi berbentuk kasar, dimasukkan ke dalam dump truck. Dan dia tidak membahayakan lingkungan atau tidak membahayakan ozon. Itu flugas disurbusian system. Yang paling penting di suatu pembangkit listrik jenis PLTU itu, yang pertama adalah boiler system. Turbine and generator system. Turbine itu adalah jantungnya suatu pembangkit. Turbine pengoperasiannya seperti mana? Turbine itu mengandalkan uap yang diperoleh boiler. Di turbine itu ada dua ikan yang sangat penting, yaitu roh.